Sangat beralasan jika manusia tidak dapat mengetahui apalagi menemukan sosok satria peningit yang sebenarnya Sebab manusia hanya menggunakan waktu nyata, meskipun satria peningit hidup di zaman kita, di zaman modern ini Berada di sekitar kita, menyaksikan kita menggunakan semua kecanggihan teknologi yang kita gunakan Dan juga menggunakan waktu nyata sebagaimana yang kita gunakan Akan tetapi jika dia sudah merasakan ada manusia yang telah sampai pada tingkatannya Merah-berah badirinya Belum mengetahui apalagi menemukan, maka dengan sekejap mata dia masuk ke dalam dimensi waktu gaib Di waktu gaib itulah tempat persembunyian satria peningit Dia memingit diri di dalam waktu gaib Wajar, logis, dan rasional jika manusia tidak dapat mengetahui apalagi mencumpainya Dan Ramalan Joyoboyo menyatakan satria peningit bersenjata Trisulaweda Memiliki ilmu sakti mantra guna Tri artinya tiga Tiga adalah bilangan ganjil Al-Quran Juga menyebutkan angka 300 Tentu ada hubungannya mengingat angka 0 Adalah bilangan tak terhingga Maka disebut sakti mantra guna karena kekuatannya tidak terhingga Tiga ratus tahun Tiga ratus dibagi tiga Tiga Trisula kosong-kosong Sakti mantra guna tak terhingga Tahun dan ditambah sembilan tahun lagi Bisa saja Al-Quran menyebutkan tiga ratus sembilan tahun Akan tetapi yang dikatakan adalah tiga ratus untuk memberi penekanan bahwa itulah senjata Trisulaweda Dan ditambah sembilan untuk memberi penekanan bahwa sembilan itu adalah angka pemilik senjata yaitu satria peningit Bilangan asli adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan sembilan Bilangan tak terhingga adalah nol Bilangan genap adalah dua, empat, enam, dan delapan Bilangan ganjil adalah satu, tiga, lima, tujuh, dan sembilan Semua bilangan ini disebutkan dalam ashabul kafi yang dapat dimaknai sebagai berikut Bilangan ganjil Satu adalah Tuhan Tiga adalah satu peningit dan murid-muridnya ashabul kafi Lima adalah satu peningit dan murid-muridnya ashabul kafi Tujuh adalah satu peningit dan murid-muridnya ashabul kafi Sembilan adalah satu peningit pemimpin Bilangan genap Empat adalah kesetiaan, persahabatan, dan persaudaraan anjing ashabul kafi Enam adalah kesetiaan, persahabatan, dan persaudaraan anjing ashabul kafi Delapan adalah kesetiaan, persahabatan, dan persaudaraan anjing ashabul kafi Catatan angka 2 tidak disebutkan karena Tuhan tidak boleh digenapkan Goro-goro menurut Al-Quran Joyoboyo meramalkan bahwa tanda kemunculan Satrio Peninggit apabila telah terjadi goro-goro Yang dimaksud dengan goro-goro adalah terjadinya suatu peristiwa mahadasat yang membawa dampak besar terhadap bangsa Indonesia Khususnya umat Islam sebagai golongan yang mayoritas mendiami negara ini Awalnya penulis tidak ingin mengkaji permasalahan goro-goro Sebagaimana yang diramalkan oleh Joyoboyo dan sedang ribu dibicarakan oleh orang-orang setiap menjelang pemilihan presiden Penulis lebih menyikapi dengan sikap apatis, masa bodoh untuk mengimbangi rasa pesimisme penulis terhadap peristiwa yang akan terjadi tersebut Bila perasaan ini dibiarkan berlarut-larut maka secara tidak langsung penulis telah memasukkan dirinya ke dalam satu perangka Bahwa penulis telah melakukan kecurangan intelektual Secara sadar karena penulis menyaksikan menyajikan satu kajian ilmiah yang belum pernah dilakukan oleh manusia dimanapun dalam keadaan tidak utuh Tidak sesempurna dan tidak total mengingat antara satria peningit dan goro-goro memiliki hubungan kasualitis sebab dan akibat Yang mesti dianalisis secara keseluruhan sesuai dengan pendekatan ilmiah yang dipimpin oleh penulis yaitu Al-Quran Ayat Al-Quran yang dapat kami kemukakan untuk membackup kebenaran goro-goro sebagaimana yang diramalkan oleh Prabu Joyo Boyo adalah surat Al-Isra Tak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya Melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz Mungkin orang-orang pandai, alim, ulama, kiai, dan ustad akan mengatakan bahwa ayat itu tidak relevan menyebutkan kebenaran ramalan Jeboyo menyangkut peristiwa goro-goro Oleh karena ayat tersebut hanya berhubungan dengan umat Nabi Saleh dan tetap terjadi di masa lampau Sebagaimana kelanjutan ayat berikut Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu Dan telah kami berikan kepada samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat Tetapi mereka menganiaya unta betina itu dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti Mereka merasa cerdik pandai akan lebih merendahkan penulis jika disampaikan kelanjutan ayat ke-17 Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu Melainkan sebagai ujian bagi manusia dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran Dan kami menakut-nakuti mereka Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurakan mereka Mereka yang merasakan diri ulama, ustadz para kiai dan orang-orang cerdik pandai lainnya Tidak menyadari bahwa untuk mengetahui keadaannya Penduduk Indonesia saat sekarang ini adalah dengan mengkaji ayat 60 terlebih dahulu Bottom up dan bukan top down Penulis lebih cenderung memaknai kata mimpi pada ayat 60 sebagai perlihatan gaib Rasulullah di malam Israq Mirot Dimana ketika Nabi Muhammad menceritakan mimpi itu kepada umat Islam sebagian besar tidak mempercayainya Dan sebagian lagi ragu-ragu kecuali Abu Bakar Asyidik Orang-orang yang meyakini mimpi tersebut Allah ingin menguji kemudian menyeleksi tingkat kepercayaan umat pada masa itu Di masa sekarang Allah ingin menguji umat Islam khususnya di Indonesia Saat ini dengan adanya pohon kayu terkutuk dalam Al-Quran Yang dimaksud dengan pohon kayu terkutuk adalah pohon zakkum Sebagaimana surah 37 Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakkum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim Mayangnya seperti kepala syaiton-syaiton Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakkum itu Kemudian sesudah makan buah pohon zakkum itu Pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas Orang-orang yang melakukan demonstrasi adalah orang-orang yang merefleksikan api kemarahan yang ada di dalam dirinya Orang-orang itu telah memakan buah zakkum dan setelah perutnya penuh Mereka diberi minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas Mereka tidak mau tunduk mereka melakukan perlawanan dan memaksakan kehendaknya Karena kepalanya adalah mayangnya pohon zakkum seperti kepala-kepala setan Ayat 60 Surat Al-Isra menggabarkan kepada kita suasana dan perasaan manusia yang melakukan demonstrasi yaitu rakyat Indonesia Tujuan demonstrasi adalah sikap rakyat yang melakukan protes terhadap pemerintah, presiden, dan penyelenggaraan negara lainnya dari semua tingkatan Disebabkan karena mereka tidak berlaku adil Di masa lalu Allah mengutus Nabi Saleh di tengah-tengah kaum Samud Nabi Saleh berkata kepada kaumnya janganlah ganggu unta betina itu biarkanlah dia bebas mencari makanan sendiri Nabi Saleh mengatur secara adil sumber air buat yang diminum oleh manusia dan air untuk diminum oleh unta betina tersebut Unta betina hanyalah ujian Allah sebagai tanda untuk menakut-nakuti Namun kaum Samud melakukan perbuatan yang melambai batas Mereka mengganggu, menyakiti, dan menganiaya unta betina Maka turunlah azab Allah Merupa hujan batu yang membinasakan seluruh kaum Samud Di masa sekarang para penyelenggaraan negara eksekutif, legislatif, dan judikatif Di semua tingkatan dan lini dapat dimaknai sebagai kaum Samud dan unta betina Dapat dimaknai sebagai rakyat Indonesia Biarkanlah rakyat Indonesia menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya Janganlah haknya diselewengkan dan dikorupsi yang habis-habisan yang menyebabkan terjadinya inflasi Harga-harga melabung tinggi yang menyebabkan rakyat tidak memiliki daya beli sehingga mereka susah makan Di Pulau Jawa sudah banyak masyarakat yang hanya makan nasi aking yaitu nasi basi yang dikeringkan kemudian dimasak kembali untuk dimakan Ini menandakan kebebasan rakyat untuk membeli beras sudah diganggu sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat Terima kasih